Pemirsa muska, meski sudah mulai ada hujan yang mengguyur Kabupaten Sarlagun, namun kebakaran hutan dan lahan di Sarlagun masih terus terjadi, bahkan hampir setiap hari ditemukan ada titik panas. Saat ini Kabupaten Sarlagun sudah mulai turun hujan, namun berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dandim 0420, Sarko Letkol Infantris Yono, untuk kebakaran hutan dan lahan di Sarlagun masih terus terjadi, bahkan setiap harinya minimal ada 4 hotspot yang ditemukan, namun api dapat dengan cepat padam karena kerap dibantu dengan hujan. Dandim 0420 Sarko Letkol Infantris Yono juga mendambahkan, saat ini berdasarkan pembetaan yang dilakukan, ada 3 wilayah di Sarlagun masuk dalam kategori rawan, yaitu di wilayah kecamatan Mandi Angin, Air Hitam dan Sarlagun, Dandim juga menyampaikan jika dilihat dari kasus karutlah yang terjadi saat ini, rata-rata merupakan unsur kesengajaan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saat ini walaupun ada hujan, tapi kemarau masih terus berlangsung, dan ternyata kebiasaan masyarakat lahan dengan bagar itu masih ada. Kita temukan hampir setiap hari minimal 4 titik itu ada hotspot. Banyak sekali, setiap hari itu minimal 4. Ketuali hujan, nah besok pasti tidak ada yang bakar. Ini yang paling rawan di area mana ini Pak? Air Hitam, Mandi Angin dengan Bantin Laban.